Selamat pagi teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat dan bersemangat ya Nah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini bersama Bu Erin Kita akan berdoa dulu yuk, ikutin Bu Erin ya Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah yang tinggi Jari manis pakai cincin, jari klingking terkecil Ku berhitung satu, dua, tiga, empat, dan lima Ayo kawan sama-sama mari kita berdoa Sikap berdoa Tundukkan kepala, tutup matanya Kita berdoa bersama-sama Ya Allah ya Tuhanku, terima kasih atas segala nikmat, anugerah, dan izinmu Sehingga kami mampu melakukan kegiatan hari ini Tolong berkahi, jagalah, dan sehatkan orang tua kami Ya Allah ya Tuhanku, lindungi dan bimbinglah kami Supaya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi Amin Nah setelah ini, kita mau sampai pagi dulu yuk Kita mau nyanyi lagu A Good Train Yuk ikutin Bu Erin A Good Morning Train is coming How are you? Cucu A Good Morning Train is coming How are you? Cucu A Good Morning Train is coming A Good Morning Train is coming A Good Morning Train is coming How are you? I'm fine Wah, terima kasih teman-teman Kalian masih tetap semangat ya hari ini Nah setelah ini, Bu Erin akan menjelaskan mengenai bangunan-bangunan yang ada di kota Yuk kita simak di video selanjutnya Tetap semangat! Hai ketemu lagi teman-teman Nah sesuai dengan video sebelumnya Bu Erin kali ini akan membahas tentang bangunan-bangunan yang ada di kota Nah bangunan-bangunan ini umumnya hanya ada di kota teman-teman Sebelum kita bahas, bangunan itu apa sih? Menurut Wikipedia, bangunan adalah struktur buatan manusia Yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen Nah kira-kira apa sih bangunan-bangunan yang ada di kota? Yuk kita bahas bersama-sama Oke, yang pertama ada gedung pecakar langit Nah gedung-gedung tinggi yang berlantai-lantai ini biasanya adalah perkantoran teman-teman Ataupun apartemen yang ada di kota-kota besar Selanjutnya yang kedua ada mall Sudah banyak kali ya teman-teman yang pernah ke sini Ya mall adalah pusat perbelanjaan Selanjutnya yang ketiga adalah hotel Ya tempat yang pernah teman-teman tinggalin untuk istirahat ketika sedang berlibur keluar kota Yang keempat adalah supermarket Nah kalau supermarket ini adalah pasar yang lebih modern Yang menjual kebutuhan sehari-hari Secara harfi ya, supermarket ini artinya pasar yang besar Yang kelima, kantor bank Kantor bank ini biasanya untuk menabung teman-teman Nah nanti kalian juga bisa loh jika ingin menabung di bank Selanjutnya yang keenam ada museum Siapa di sini teman-teman yang pernah pergi ke museum? Nah museum ini adalah tempat yang digunakan sebagai tempat untuk kameran Biasanya seperti memajang peninggalan sejarah, seni, ilmu, dan menyimpan barang-barang kuno Nah selanjutnya yang ketujuh ada kampus Kampus ini adalah tempat untuk belajar para mahasiswa Nah itu tadi contoh-contoh bangunan yang ada di kota Mungkin dari beberapa contoh tadi kalian sudah pernah berkunjung ya Oke teman-teman segitu dulu ya materi dari Bu Erin Semoga materinya bisa menambah ilmu pengetahuan kalian Oke bye Terima kasih Hai teman-teman Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang bangunan-bangunan yang ada di kota Nah semoga pembelajaran yang Bu Erin sampaikan tadi dapat dipahami teman-teman ya Oke Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini Kita berdoa dulu yuk Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah yang tinggi Jari manis pakai cincin, jari telingking terkecil Ku berhitung satu, dua, tiga, empat, dan lima Ayo kawan sama-sama Mari kita berdoa Sikap berdoa Tundukkan kepala Tutup matanya Kita berdoa Bersama-sama Ya Allah ya Tuhanku Terima kasih atas anugerahmu Pada hari yang indah ini Lindungi kami Dimanapun kami berada Dan berikanlah kesehatan untuk kami semua Amin Oke teman-teman Setelah ini kita nyanyi Mari kawan-kawan yuk Yuk sama-sama Mari kawan-kawan Marilah pulang Beri salam ibu Sampai bertemu Besok ibu kan hadir kembali Bersama-sama Belajar di sini Besok ibu kan hadir kembali Bersama-sama Belajar di sini Oke teman-teman Terima kasih ya Sudah belajar bersama ibu hari ini Ibu senang sekali Kalian tetap bersemangat Pertahankan ya Oke kita ketemu lagi Di video selanjutnya Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye Terima kasih.